Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini pak pria akan mereview kumbang rumah, ini sudah di lantai 2 yang sini adalah di atas kamar hidur bawah ya ini terbuka terus kita masuk lewat yang sini ya ini untuk kamar santai ya ruang santai di belakang terus sana itu, ini terbuka untuk tangga itu tangga turun tangga turun terus yang sini adalah untuk ruang keluarga atas, ini jalannya kita masuk ke sini guys ini adalah ini disini tempat sini untuk ruang kerja pak B ini ada kalkonnya 1 meter ini untuk ruang kerja pak B sampai sini pembangunannya terus ini pintu ya kalau yang sini yang sini nanti pintunya menggunakan pusat aluminium dan kaca jual ya oke kita ke sini yang sini ini adalah untuk kamar mandi jadi kamar mandi atas ini kamar mandinya yang sini kamar mandi ini untuk wisi ya sini nanti atas sana dikasih untuk torun ya tanden air sini untuk tempat mundur sedikit sini terus ini ada plastafel ini batu batunya ada disini lanjutkan ini kita masuk ke yang sini ini adalah ruang atau kamar untuk anak ini untuk anak yang pertama ini juga sama ini juga sama sama perlu disini untuk sendela dan pintu ya dengan aluminium kusennya nah ini luas ini ya sudah sampai atas gitu sudah sampai atas terus ini ruangannya ini kayak ukurannya 3x3 setengah ini 3x3 setengah nah ini yang sini belum dikatakan masih sampai sini batunya sampai pintu ini pintunya 2 meter ya ini yang sini kita ini adalah ruang keluarga ini jaraknya adalah 4x3 ya ini 3 terus yang sini ruang kamar tidur anak kamar tidur anak yang kedua ini sama posisinya ini nanti kusen aluminium aluminium separuh dengan pintu ya ini luasnya ini nah sudah sampai atas sana ini tinggal 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 ngecol kalau besinya ya ini disini terus yang sini ini kita keluar ini nanti untuk area balkon atas gitu ya ini 1 1 meter 1 meter atas terus ini nanti ini pintunya ini pintunya terus ini atas sampai ke sana sampai ke sana sampai ke sana sampai ke sini nah ke sini ini untuk ruangan yang atasnya disini terus kalau yang ini ini adalah di atas garasi guys ini paling luas di atas garasi berarti 4x5 berarti sekarang tambah 60 berarti 5,6x4 ya ini ini banyak 4 5,6x6 besinya itu ini adalah ruang terbuka ini cafe semoga nanti lancar terus yang sana ini adalah kamar ruang atau taman dalam inner court untuk pencahayaan dan untuk sebuah hidara ini ada jalan ke sini ini ada pencahayaan menggunakan apa namanya nanti kacanya besar-besar 1 meter x 2,4 ini terus yang sini tadi ini adalah ruang taman belakang yang atas rencananya ini yang dibawahnya adalah kamar tidur seperti itu dari Pak B ini yang sini terbuka itu itu adalah balkon ya balkon belakang untuk melihat suasana di sana ini kenampakannya sudah sampai situ tapi tinggal ngecor ya sampai situ dicor di balak semua sabuk baru nanti dinaikkan ini adalah suasana pekerja yang Pak Tukang dan juga pembantunya untuk pada saat memasang batu batah untuk pembangun progres pembangunan T2 ini nanti ini tingginya sampai plafon itu 3,5 meter ya terus nanti yang ujungnya mungkin 3 meter lagi sehingga ini dari bawah sampai atas puncak mungkin sekitar 10 atau 10,5 10,5 sampai 11 meter ya sampai ke ujung sampai ke ujung atap gitu ya karena ini atapnya miring separoh begitu nanti ini masih terus berjibaku terus memasang batu batah satu persatu tukang dengan pekerjanya ini karena ngambilnya dari bawah ini yang pojok saya juga memasang untuk di lantai 2 nya yaitu untuk dinding ruang keluarga atas bisa ruang tamu tapi di atas ini yang ruang atau kamar tidur ini sudah mulai tinggi sudah mentok 3,5 nanti tinggal dikasih cor untuk menyatukan berbagai macam ruangan berbagai macam menjadi satu kesatuan sehingga betul-betul bangunan itu kuat ketika ada gonjangan ketika ada apa itu kuat menyatu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nah ini ini di ruang atau kamar tidur kamar tidur pertama atau untuk anak ya tadi kalau ini adalah ruang keluarga bisa juga tempat untuk sholat yang poin sana juga ruang santai begitu ini jalan ke sini terus yang sini adalah ruang atau kamar tidur utama juga kamar tidur anak yang di lantai atas ini sudah tinggi juga ini sudah tinggi terus nanti setelah ini di plaster di di aci nanti baru dipasang pintu dan jendela kucingan-kucing aluminium ini adalah kamar mandi lagi dipasang glass block tadi sama pak tukang ini juga untuk ruang santai lagi dipasang ini untuk ruang kerja ruang kerja pak B ini ukurannya kalau tidak salah 2,5 x 3 dengan balkon luar itu 1 meter kalau tidak dipakai si balkon berarti 3,5 tapi tapi pilih ada balkonnya untuk suasana yang segar itu ya itu suasana yang segar dan terbuka ini ya ini juga ini yang untuk santai disini nanti juga ada pintu aluminium juga tapi pemasangannya nanti kalau sudah di plaster di aci baru dipasang ini sebelah ini adalah sawah ya kalau memang rumahnya adalah mewah mepet sawah dan pinggal pinggir kali begitu sehingga betul-betul udaranya sejuk ada gemericik air yang ada di sebelahnya bahkan di sebelah selatannya itu ada mata airnya nanti akan Pak B buat atau Pak B proyeksikan menjadi sumber air untuk kulam kulam bisa kulam nila atau kulam lili ini tetap masih berjibaku memasang nah ini juga pekerjaan juga ngambil lumpur atau adukan dari bawah ya ini ini inner coat yang terbuka nanti akan ditanami liquan dan beberapa tanaman yang lain ini untuk tujuannya untuk apa untuk sirkulasi udara dan juga untuk pencahayaan alami sehingga ketika siang itu tidak banyak membutuhkan atau bahkan tidak membutuhkan pencahayaan menggunakan lampu yaitu hemat energi ini kaca juga besar-besar ini kacanya ada 4 dengan ukuran 1 meter x 2,4 dibagi 4 berarti 60-60 ini juga beberapa besi dipasang ini untuk rangka untuk rangka dinding ini lagi memasang ini sedikit lagi sudah 3,5 dan tidak lupa dipasih kelas blok agar apakah ruangan itu betul-betul cerah atau betul-betul terang secara alami ini yang sebelah ini adalah teras atas teras atas terbuka nanti yang ini digunakan untuk sebelahnya dan untuk kafe nanti rencananya begitu semoga tidak terjadi hambatan ini lagi mengambili apa namanya proses mengambil adukan atau lumpur yang dari bawah jadi ini PC jadi hanya semen dan juga pasir dengan perbandingan yang sudah ditentukan oleh Pak Tukang oke semoga sukses semoga misurasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh